Selamat siang semuanya Halo semuanya, nama saya Ezra Priscila Perkenalkan Semoga hari ini saya bisa memberikan informasi yang berguna Untuk teman-teman semuanya disini Saya perkenalkan diri dulu, lebih dalam lagi Nama saya Ezra Dan saya berumur 21 tahun Saya kira saya masih 20 Senang banget hari ini bisa berdiri disini lagi Terima kasih banyak kepada Atomi Indonesia Yang sudah memberikan kesempatan lagi Nah jadi hari ini Yang saya mau lakukan adalah Sharing kepada teman-teman semuanya disini Walaupun saya masih muda Di ruangan ini mungkin saya hitungannya masih muda Cuman saya sudah cukup banyak mencoba produk-produk Atomi Jadi awalnya saya mau cerita dulu Kenapa saya bisa ada disini Bisa menggunakan produk Atomi Karena saya itu dulunya ada mengalami kerontokan yang sangat parah Jadi waktu saya sekitar SMP Dari sejak SMP itu saya sudah rontok rambutnya Karena ada faktor keturunan Jadi saya sampai sudah ke dokter rambut Karena itu sudah parah banget Setiap hari itu bisa rontok sampai 50-60 helai Jadi makanya itu setiap hari itu makin tipis rambutnya Makanya habis itu saya banyak banget coba merek-merek shampoo Yang harganya pun juga mahal Dan habis itu Saya berapa tahun kemudian Baru tahu Atomi Sekitar tahun lalu Jadi pas saya tahu Atomi Tanpa pikir panjang Karena juga tahu Oh harganya masih terjangkau banget Terus katanya bagus Bahannya natural Herbal Kayak gitu Jadi ya saya cobain Dan itu saya gak berharap banyak Karena saya cuma pengen Ngeliat perubahan lah Masih pengen punya harapan Untuk rambut saya Nah oke Jadi habis itu saya coba Setelah sebulan saya pakai Saya baru nyadar Oh kok ini rontoknya jadi dikit banget Setiap hari Padahal dulunya tuh bisa di kamar Di lantai tuh dimana-mana rambut saya rontok Nah cuman sekarang Sampai hari ini Paling tuh sehari bisa cuman Lima helai itu paling banyak Jadi tepuk tangan dulu buat produknya Atomi Oke jadi sejak saat itu Saya semakin rajin Jadi saya tuh pakai Herbal Shampoo Dan hair tonicnya Atomi Dan makanya kenapa Mudah sekali buat saya Sharing ke teman-teman Ke keluarga Bahkan ke orang-orang yang baru saya kenal Tentang produk Atomi Jadi yang saya pakai itu Ada namanya hair and body set Disini ada yang menggunakan juga Hair and body set Boleh angkat tangannya Banyak banget ya Oke jadi hair and body set Boleh ditunjukin fotonya Nah ini dia ada Empat macam ya Terus dapat sisir gitu juga Dan pertama Saya juga mau kenalin Ada namanya body cleanser Body cleanser itu kan sabun mandi ya Jadi kalau kita Mungkin disini ada yang belum pakai Body cleansernya Jadi belum tahu Sebenarnya apa yang membuat Body cleanser Atomi itu berbeda Jadi pas saya awalnya juga coba Itu gak terlalu ngeliatin Gak terlalu baca Body cleansernya Atomi itu Emang bedanya apa Nah cuman Ternyata sekarang Saya tahu bedanya Body cleanser Atomi itu Dia terbuat dari Bahan herbal yang segar Bahan herbal yang segar Gitu Jadi ada Salah satunya adalah Ada tiga ini ya Tiga herbal Ada rosemary Ada lavender Sama ada chamomile Itu kan tiga herbal Yang pasti kita semua disini Udah pernah denger ya Kayak misalkan Rosemary Rosemary itu Biasa kita pakai untuk Masak Ternyata rosemary itu juga Bagus Untuk tubuh kita Karena rosemary itu Dia mengandung Antiseptik Antiseptik itu Dia melindungi kulit kita Dari radikal bebas Jadi dari radikal bebas Dan juga dari Sinar matahari Gitu Terus kedua Ada Lavender Lavender itu bukan cuman Enak aja wanginya Tapi juga Melembabkan Dan antibakteri Terus ketiga Ada Chamomile Chamomile Biasa kan kita minum teh Chamomile ya Nah Chamomile itu juga Dia tuh antibakteri Dan Anti Inflamasi Jadi Kalau ada yang punya masalah Tubuh Berjerawat Biasa kan Jerawat di punggung Itu kan Masalah yang Cukup banyak ya Di orang-orang Sekitar kita gitu Itu bisa banget Sembuh Dengan menggunakan Body cleansernya Atomi Karena Bahan-bahan herbal tersebut Jadi dari tiga bahan itu aja Udah membedakan Body cleanser Sabun mandi Atomi Dari yang Biasanya kita Pakai Dari supermarket Gitu Dengan juga Harga yang terjangkau Oke Jadi itu body cleansernya Atomi Terus kedua Ada herbal shampoo Yang tadi aku juga ada bilang Aku pakai herbal shampoo Atomi Itu dia ada Sebelas Herbal Ada sebelas macam Herbal Itu banyak banget Dan Aku coba Research Itu herbal-herbalnya Atomi itu Sebenarnya Apa aja sih Yang mereka pakai Ternyata Herbal-herbal Yang digunakan Atomi Untuk produk shampoo Dan hair tonicnya Kayak gitu ya Itu tuh Udah banyak Artikelnya Jadi banyak Penelitiannya Dan ternyata Itu sudah Berabad-abad Digunakan Dari Sejak orang-orang China Jadi mereka tuh Memang menggunakan Herbal-herbal itu Bahan-bahan itu Untuk Rambut yang sehat Supaya mencegah Kerontokan Jadi Itu hebatnya lagi Dengan harga yang Terjangkau Shampoo Dan Hair on body set ini ya Itu semuanya tuh Bahannya tapi bener-bener Berkualitas yang tinggi Gitu Oke Terus Hair tonic Nah disini Hair tonic Terutama Untuk orang-orang Yang Kerontok Rambutnya Yang Mau rambutnya Cepat tumbuh Itu wajib Pakai hair tonic Jadi Kalau misalkan disini Mau Cepat Lebat Rambutnya Itu harus pakai Setiap hari ya Karena Aku pun juga Enggak setiap hari Rajin pakai Cuman aku usahain Buat Setiap hari Setelah keramas Gitu Itu pakai hair tonic Dan pakai hair tonic itu Kita pakaiin ke kulit Kepala kita Jadi bukan ke Rambut kita gitu Terus kita Masaj sebentar Supaya dia Lebih Nyerep Oke Terus terakhir Ada hair treatment Jadi Hair treatment itu Sangat bagus Kayak dia Semacam conditioner Jadi dia bakal Melembabkan Melembutkan Rambut kita Terutama untuk Rambut yang Cewek-cewek Kan kita banyak yang Suka catok Terus kita suka Udah pernah warnain Rambut Itu kan pasti Rambutnya Jadi rusak Dan juga Kena matahari pun Rambut kita Jadi kurang bagus kan Jadi Hair treatment itu Dia akan Menyehatkan Rambut kita Kembali Gitu Jadinya Bakal kelihatan Banget bedanya Dan pokoknya Satu set ini Hair and body set Itu set yang Sangat worth it Untuk kita Coba untuk diri sendiri Dan juga untuk Buktiin ke Teman-teman Yang lainnya Kalau Kualitasnya Atomi ini Seperti ini Karena Aku juga dulu Banyak coba merek Merek shampoo Terutama Dan sampai sekarang Belum ketemu Shampoo atau Hair tonic Yang bisa sebagus Atomi Dengan harga yang sama Atau Harga yang mirip-mirip Kayak gitu Belum ada Jadi kita tepuk tangan lagi Buat harga yang sangat Terjangkau oleh Atomi Oke Nah Cuman Untuk masalah rambut ya Kita balik lagi ke Masalah rambut Di Atomi Juga di Website Indonesia Kita tahu Udah ada Dua macam Shampoo Di website Indonesia Ada Hairball shampoo Terus ada Sculpt care Shampoo Atau Sculpt care set Yang ada di Websitenya Jadi kayak gini bentuknya Dia ada termasuk Shampoo Sama Conditionernya Dan pertanyaan Yang sangat umum Adalah Apa bedanya Hairball shampoo Dan Sculpt care shampoo Yang mana yang Mesti kita pakai Yang mana yang Mesti kita rekomendasi Ke orang lain Jadi aku sendiri pun Udah pakai Dua-duanya Dan Banyak teman-teman aku Yang lain Juga mencoba Dua-duanya Dan aku bisa bilang Kalau hairball shampoo Itu sangat bagus Untuk rambut yang Rontok Untuk rambut yang Kering Sedangkan Sculpt care shampoo Itu Karena kan namanya aja Sculpt ya Jadi Sculpt itu kan Kulit kepala Dia benar-benar Fokus dengan Kulit kepala kita Jadi Kulit kepala Kalau misalkan Gak benar Misalkan kulit kepala Kita nih Terlalu berminyak Atau Ketombean Atau Sensitive Dia sampai Kelupas-kelupas Itu berarti Kulit kepalanya Perlu Dibenerin Perlu Disembuhkan Jadi Itu Perlu Sculpt care Shampoo Supaya kulit kepalanya Dibenerin dulu Agar menjadi Kondisi yang normal Nah Habis itu dia juga Ada satu set Sama Conditioner Jadi kenapa Conditionernya itu Juga penting Karena Selama proses penyembuhan Kulit kepalanya itu Pakai Sculpt care Shampoo Itu bisa jadi Agak cenderung Lebih kering Jatuhnya Makanya Conditionernya itu Yang aku rasain adalah Dia menyeimbangkan Selama proses penyembuhan itu Karena Banyak juga yang Males kan Pakai conditioner Jadi Maunya beli satuan aja Cuman Dari pengalaman aku Dan juga dari Banyak teman-teman lainnya Itu ngerasain Pakai Conditionernya Dengan Tidak pakai Cuman shampoo nya doang Jadi Emang satu set itu Emang udah paling bagus Dan patut dicoba juga Untuk yang Kulit kepalanya Butuh perhatian lebih Oke Selanjutnya Oh ya Ini ada Informasi Bahannya Sculpt care Itu juga Dia herbal Bahkan ada Alpukatnya juga Henanim Shikakai Itu semua Bahan-bahan yang Luar biasa Dan ini dia kayak Ada testingnya gitu Jadi kan barang-barangnya Atomi Itu pastinya Udah melewati Research Development Terus habis itu juga Tes-tes lewat Berbagai lembaga Dan ini juga dia Ada hasil testnya Before and after Menggunakan Sculpt care Jadi itu perbedaannya Jauh lebih baik Jadinya Dan sekarang Ada Evening set Evening set ini Siapa yang udah pakai Boleh angkat tangannya Banyak ya Wow Tepuk tangan semuanya Tepuk tangan Untuk semuanya Yang rajin Pakai Evening set Karena Aku bisa bilang Sebelum aku Tau Atomi Sebelum aku Pakai Atomi Aku Ogah banget Kalau misalkan disuruh Bersihin wajah Pakai Empat macam Kayak gitu Orang Bersihin wajah Pakai Sekali Wajah Dulu rasanya Udah Aduh Males banget Gitu ya Jadi Tapi Sejak tahu Rasanya Bedanya Hasil Evening set Ya makanya Sekarang aku rajin Pakai Dan juga Rekomendasi Ke orang-orang lain Gitu Jadi Evening set Bagi yang Belum pernah Coba Belum pernah Tahu Aku Cerita sedikit Evening set itu Ada apa aja Isinya Pertama Step pertama Yang kita gunakan Untuk Evening set itu Adalah Deep cleanser Jadi Ini Gambarnya Deep cleanser Ini bukan Sabun Cuci muka Biasa Jadi Ini penting banget Buat kita tahu Dan infoin Ke orang-orang lain Apa Yang di dalam Kandungan Deep cleanser Jadi Ada Yang aku Paling suka Ini tiga Bahan utama Yang aku Paling suka Dia ada Ginkgo biloba Terus ada Ginseng Terus ada Green tea Itu bahan-bahan Yang Semua orang tahu Itu memang bagus Untuk kesehatan Bahkan untuk kulit Juga Bagus banget Jadi kalau Ginseng Itu menjaga Elastisitas Kulit kita Jadi kalau kita Terutama Bukan cewek doang Pasti cowok-cowok Kan juga mau kulitnya Tetap elastis Tetap kenyal Yang kendor Itu Ada ginseng Makanya Pakai deep cleanser Bakal melakukan itu Untuk kita Terus kedua Dia ada Ginkgo biloba Ginkgo biloba Itu dia juga Vitaminnya sangat tinggi Untuk kulit kita Dia mencerahkan juga Terus terakhir Ada green tea Nah Kalau green tea ini Dia Antioksidannya Tinggi banget Jadi dia Ada nama Antioksidannya EGCG Dan itu Dia juga Melawan Supaya kulit kita Tidak kena Kanker kulit Atau penyakit Kulit lainnya Jadi itu Bagusnya deep cleanser Ini penting banget Buat kita infoin Ke teman-teman Yang lainnya juga Terus Pemakaiannya juga Sangat-sangat Simple Tapi memang Butuh sedikit Effort Butuh sedikit Waktu Kalau emang Mau benar Pakainya Jadi kita pas malem Udah mau bersihin wajah Kita pake Ke wajah kita Kita massage Sekitar Dua menit Atau satu menit Terus kita Boleh bilas Atau pake kapas Terus abis itu Kita pake lagi Sekali lagi Supaya lebih bersih Supaya bener-bener Ngebersihin sampai Kedalam pori-pori Nah Kalau udah begini Seperti ini Kita boleh Move on Ke Step kedua Step kedua itu adalah Foam cleanser Oke Jadi foam cleanser itu Kan namanya foam ya Jadi udah pasti Dia itu hasilnya bakal Berbusa-busa Nah Dan ini adalah Salah satu produk yang Paling-paling-paling-paling Irit Karena kita cuma perlu Pake itu Cuman secuil aja Secuil-cuil Dikit banget Dan Mungkin habisnya Kalau pake sendiri Bisa 4 bulan lebih Baru habis Kayak gitu Dan ini dia Menghaluskan Wajah kita juga Biasa kalau foam cleanser Pada umumnya Kan dia bisa bikin kita Kulitnya tuh Rasanya Kering ya Kalau ini enggak Kita malah ngerasa Berasa banget Lembab Terus juga Kenyal Kayak gitu Jadi ini recommended Terus yang ketiga Step ketiga Kita pakai Peeling gel Nah Peeling gel ini Untungnya Kita enggak harus Pake setiap hari Karena mungkin Kalau kita harus Pake 4 macam Setiap hari Mungkin Kita juga makin lama Bakal Bakal capek Bakal males Itu normal kan Cuman peeling gel ini Kalau untuk kulit yang kering Cukup seminggu tuh Pakai sekali Sampai 2 kali Nah Kalau untuk kulit yang berminyak Boleh pakai 3 Sampai 4 kali Dan pemakaiannya pun Tinggal di Aplikasikan Keseluruh wajah Terus Kita tunggu 3 menit Tungguin aja 3 menit gitu Di ruangan yang ber AC Supaya dia enggak Terlalu lembab Terus baru kita Usep-usep gitu Kita massage Kita bakal ngeliat Keajaiban Kulit mati kita Jadi kenapa Kalau selama ini Kita udah pake skin care Udah pake make up Macem-macem Mahal-mahal Tapi tetep Kulit kita kusam Ya Itu karena Kemungkinan besar Kulit mati kita itu Masih numpuk banyak Jadi kita tuh Enggak Enggak Membersihkan Kita melupakan bagian itu Padahal itu sangat penting Supaya juga Tidak timbul jerawat Dan komedo Jadi Peeling gel Itu Harus juga Dan yang ke Empat Terakhir Jadi yang terakhir itu Namanya Peel off mask Kalau ini Dia mengandung Yang namanya Serbuk jade Sama Serbuk Amethyst Namanya aja Kan udah mewah Banget ya Kedengerannya Dan emang Pas aku tau Fungsinya Itu memang Bagus Dan emang Mewah banget Untuk wajah kita Jadi Kedua Bahan itu Itu tuh yang membuat Ketika kita pake Peel off mask Itu yang membuat Pori-pori kita tuh Mengecil Terus Kerutannya juga jadi Menghalus Jadi kerutannya tuh Bakal pelan-pelan Bakal bersih Gitu Dan ketika kita udah Lepas Peel off mask Dari Bawa ke atas Pas udah kering Ketorannya tuh Juga bakal Keangkat Jadi kotoran Yang masih ada Di kulit kita Atau yang ada Di pori-pori kita Dia bakal Ngangkat Gitu Jadi sebenernya Kalo misalkan kita Mau Prosesnya lebih cepat Pori-porinya Memang kecil Dan kulitnya Lebih kenceng Itu Boleh banget Dipake Setiap malam Ketika kita mau tidur Kita pake Rasanya pun Juga jadi adem Wajahnya Jadi Ya Itu Bagus banget Dan Tapi yang mesti kita Ingat juga Terutama untuk Temen-temen yang Baru disini Yang belum pernah coba Even in set Even in set itu Atau Apapun produk Atomi Yang kita gunakan Karena Kita harus tau Atomi itu Menggunakan produk Yang natural Yang herbal Jadi Semuanya itu Pasti Perlu proses Terutama Untuk Kulit kita Yang Dulunya tuh Udah sering Kena kimia Di dalam kulit kita tuh Udah banyak Numpuk kotoran Kimia Karena kita dulu Pake produk Yang mungkin Kurang jelas Kayak gitu Itu bisa Mengalami proses Detoks Tapi Proses detox itu Berbeda-beda Untuk semua orang Berapa lamanya Dan Apa Efeknya Kayak gitu Cuman Itulah yang namanya Proses Jadi Kalau bisa Proses itu Dilewati Karena memang Kita mau yang natural Kita mau yang herbal Jadi Pasti Akhirnya itu bakal Cepadan Dengan waktu Yang kita tunggu Gitu Cuman ini Disclaimer Supaya Kalau misalkan Oh detox Supaya gak ada yang Kaget Gitu Jadi boleh dicoba Karena emang Ini Recommended banget Salah satu produk Atau mie yang paling Dicintai semua orang Oke Ada calming care special Jadi Calming care special ini Sebenarnya aku baru mulai pakai Aku sedulunya pakai aquacet Cuman sekarang lagi cobain calming care Dan calming care ini Yang aku pelajarin adalah Dia ini sangat bagus Untuk kulit yang sedang bermasalah Jadi untuk kulit yang ada merah-merah Atau kulit yang sedang berjerawat Karena dia ini sifatnya Bahan-bahannya dia itu 95% itu ekstrak teh hijau Jadi memang dia itu Menenangkan kulit kita Jadi kalau misalkan kulit kita Lagi beriaki Lagi karena berjerawat Merah-merah Kayak gitu Kulitnya sensitif Ini bisa dianggap sebagai Produk yang Menjadi jembatan Jadi terutama kalau misalkan dulu Kita habis menggunakan produk yang berkimia tinggi Kita mau pindah ke produk Atau mie yang Atau produk apapun itu Yang memang sifatnya herbal Calming care ini Dia bagus Untuk di tengah-tengah Jadi untuk proses transisi kita Gitu Nah jadi Ini juga enak banget di kulit Berasa kulitnya itu jadi Misalkan ada merah-merah Itu bakal berkurang merah-merahnya Dan karena bahannya juga natural Jadi aman juga untuk Dicoba ke kulit sensitif Dipakai ke kulit sensitif Kayak gitu Oke Ini ada Informasi Calming skin Ini tonernya Terus ini ada serumnya juga Terus ini ada Flora milk Namanya Ini bisa dicampur dengan serumnya Pas kita pakai Dan ini ada Rekomendasinya Cara pemakaiannya Ini semua lengkap di Websitenya Atomi juga Dan ini ada Healthy glow base Jadi Disini ada yang pakai Healthy glow base gak ya Wow Banyak banget Tapi banyak juga yang Belum pakai Oke Aku mau nanya lagi Tapi Ada yang Siapa yang belum pernah Ngelihat Demo Healthy glow base Boleh angkat tangan Demo Healthy glow base Oke Cukup banyak Oke Jadi aku hari ini Mau tunjukin Demo healthy glow base Aku kira Bakal Udah banyak yang Tau Demonya Jadi aku tadinya Hampir gak jadi Cuman Karena banyak yang Belum tahu Oke Aku tunjukin ya Aku bisa minta tolong Kertas HPS Tapi sebelumnya Aku jelasin dulu aja Healthy glow base ini Dia tuh kayak Primer Primer untuk Kulit kita Sebelum kita pakai Make up Jadi Kita kan suka pakai Make up nih ya Kayak aku suka pakai Make up yang simple-simple Tapi tetap itu Pasti ada Kimianya kan Dan itu juga Akan mengotori Kulit aku Nah Jadi Healthy glow base ini Dia bakal Ngelindungin Pori-pori kita Dari kotoran-kotoran Di luar sana Dari make up Dari debu-debu Dari apapun itu Jadi supaya Kulit kita tuh gak Gampang berjerawat Terus Bahannya Healthy glow base ini Ini ya Ini Dia dari Bubuk Pearl Pearl itu mutiara Ya Serbuk mutiara Dan juga Rose water Dari bunga mawar Dan bahan-bahan lainnya juga Jadi bunga mawar itu Dia menyeimbangkan pH Kulit kita Jadi dia Ngontrol minyak Di kulit kita Jadi pake ini Itu bukannya Makin berminyak Tapi malah Jadinya Kulit kita bisa Jadi normal gitu Dan glowing Bukan berminyak Gitu Terus Kalau untuk Serbuk Mutiaranya Itu membuat kulit kita Juga Jadi Kolagennya itu Lebih banyak Karena dia mengandung Protein Oke Jadi Demo Healthy glow base nya Untuk yang belum pernah Lihat Boleh Disimak Jadi ini aku ada Healthy glow base Yang aku mau Coba Ceritanya aku mau pake nih Sehari-hari Terus disini aku juga ada BB cream nya Atau mie Ini BB cream Sekarang Ini aku juga ada Kertas HVS Jadi Kertas HVS ini Adalah Seperti kulit kita Kulit kita itu kan Setiap kali kita pakein Apapun Pasti nyerep kan Ke kulit kita kan Sama kayak kertas ini Kita mau ngeliat Apa yang terjadi Ketika kita Pake healthy glow base Dan BB cream Ke kulit kita Seperti ke Kertas ini Jadi di bagian yang Kiri Ya bener Aku pakein Healthy glow base Terus yang di bagian kanan Aku pakein BB cream aja Tapi sekarang Yang di kiri Aku juga mau pake BB cream Karena aku mau lebih Bagus kulitnya Setiap hari gitu Supaya kayak pake makeup Oke jadi udah kayak gini Sekarang Saat malam hari Kita pasti harus Membersihkan kulit kita Jadi sekarang Aku mau bersihin Kedua kulit aku ini Oke Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir ya, ini aku ada mild cleansing water. Ini sebenarnya tadi aku mau jelasin setelah deep cleanser, tapi ini intinya adalah ini bisa menjadi pengganti deep cleanser. Deep cleanser itu kan tadi yang salah satu dari evening set ya. Jadi kalau misalkan kulit kita ini berminyak tipenya, kita gak mau terlalu berminyak lagi karena deep cleanser, kita bisa pakai My Cleansing Water ini. Nah, ini salah satu produk yang aku bilang paling hebat dari Atomi karena dia ada menerima sertifikat organik namanya Ecosert. Jadi ini bahkan diklaim kalau untuk bayi pun, untuk kulit bayi itu aman. Jadi sampai sekulit sensitif itu aja tuh udah diizinkan kayak gitu. Nah, jadi untuk menutup juga, aku mau tunjukin bagaimana cara menggunakan My Cleansing Water. seberapa praktisnya. Jadi kita tinggal buka tutupnya, terus kita tinggal pump. Jadi aku udah pump, dan kita bisa kayak pakai kapas seperti ini. Terus aku mau coba bersihin makeup. Aku coba bersihin lipstick aku. Kita lihat apakah dia membersihkan lipstick ini. Bersih ya. Oke, dan ini sebenarnya dia gak harus dibilas lagi. Jadi yang bagus dari ini adalah dia udah mengandung toner. Jadi sekarang aku gak mungkin mau turun tanpa pakai lipstick. Jadi aku juga punya lipsticknya Atomi, yang bisa dicoba juga di luar untuk yang belum pernah coba. Dan ya, aku bakal pakai lipsticknya Atomi. Aku pakai nomor 407. Oke, jadi itu aja sekian dari aku. Semoga semuanya bisa belajar sesuatu dari apa yang aku share. dan bisa mencoba sendiri produk Atomi, supaya bisa akhirnya mengalami apa yang aku cerita-ceritain dari tadi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.